Intro X-Back Manchester City, Micah Richards Max mengakui Calvin Phillips memang tak akan mendapatkan banyak kans bermain di Etihad Stadium Namun ia melarang The Citizen melepasnya ke Liverpool Calvin Phillips kesulitan tampil seperti di Leeds ketika membela Manchester City Masa depannya kemudian disebutkan tak jelas Ia disebut bisa cabut dari Manchester City pada musim panas ini Kebetulan Liverpool juga siap menampungnya The Reds sekarang ini memang sedang mencari gelan yang bertahan baru Liverpool bisa jadi jalan bagi Phillips untuk menghidupkan karirnya yang meredup Micah Richards mengatakan bahwa Calvin Phillips sebenarnya adalah pemain yang bagus Dan hal itu terlihat ketika ia bermain di Timnas Inggris Hanya saja ia tak beruntung karena mengalami cedera Namun ia juga paham bahwa akan sulit bagi Phillips Untuk bisa mendapatkan kesempatan bermain di squad Manchester City secara reguler Meski demikian Micah Richards berharap Manchester City Jangan sampai melepas Calvin Phillips ke Liverpool Pasalnya ia yakin Phillips akan segera cocok bagi The Reds Dengan demikian ia bisa tampil bagus Dan jika Phillips tampil bagus Maka Liverpool berpeluang besar bisa mengganggu City Dalam pemberuan gelar juara Barcelona dan Manchester City dikabarkan telah mencapai kesepakatan Mengenai peminjaman Jocancelo selama satu musim penuh Pemain belakang berusia 29 tahun tersebut diharapkan akan menandatangani perjanjian peminjaman Dengan opsi pembelian senilai 25 juta euro Yang dapat diaktifkan pada akhir musim Rencananya Jocancelo dijadwalkan tiba di Barcelona Untuk menjalani serangkaian tes medi sebelum perpindahannya Namun rencana tersebut diundur lantaran kendala yang timbul terkait finansial fair play Yang dihadapi Barcelona Kabar ini pertama kali diungkapkan ahli transfer Italia Fabrizio Romano Alhasil transaksi dua klub raksasa ini belum terwujud Walaupun begitu kondisi keuangan Barcelona pun belum memadai Bukan hanya itu Barcelona juga belum berhasil meregistrasikan tiga pemainnya yang baru Meskipun kepergian Sergio Nodes Bisa memberikan sedikit bantuan bagi Barcelona Tetapi status Clement Lenglet yang belum menemukan klub baru juga menjadi permasalahan tersendiri Hal ini membuat finansial fair play menjadi pengalang yang mengambat kepidan Jocancelo Baris harus bisa mengatasi semua masalah tersebut agar transfer Cancelo bisa segera terwujud Tidak banyak pemain asal Belgia di Manchester City Tapi biasanya mereka pasti sukses Kini Jeremy Doku datang Mampu kasang mengatikuti jejak kompeni dan di Bruin Manchester City merekut Jeremy Doku dari Rennes di musim panas ini Pemain berusaha 21 tahun itu ditebus seharga 60 juta euro Jeremy Doku bermain sebagai sayap kanan Doku diakini bisa menambah lubang yang ditinggal Riyad Mahrez Menariknya Manchester City tidak punya banyak pemain asal Belgia Tercatat sejak tahun 2003 cuma ada 5 pemain Belgia sebelum Doku datang Mereka adalah Daniel Van Buiten Yang bermain di tahun 2003-2004 Emil Mopenza pada 2007-2008 Dan Dedrick Boyata pada 2010-2012 Sisanya ada 2 pemain City yang sudah disebut legenda alias lebih sukses Dari sebelum-sebelumnya Yanni Vincent Kompany dan Kevin De Bruin Kompany mengemas 360 penampilan di seluruh kompetisi Dan menangi 4 title juara Liga Inggris Sedangkan Kevin De Bruin mengemas 358 penampilan Dan meraih 5 title juara Liga Dan sekali Liga Champions Setelah melihat kesuksesan pemain Belgia di Manchester City Patut dinanti bagaimana nanti perjalanan Jeremy Doku Bersama The Citizens Jawaban koca striker Manchester City Erling Haaland Saat ditanya soal kemungkinan berduel melawan mega bintang Paris Saint-Germain Kilian Bape di Ring Tinju Baik Haaland maupun Bape sama-sama diunggulkan meraih Ballon d'Or 2023 Setelah mencatatkan performa individual yang luar biasa di musim sebelumnya Dan juga digadang-gadang sebagai talenta terbaik di generasi mereka Tetapi kira-kira bagaimana ya jika keduanya beradu mekanik di Ring Tinju Haaland mendapatkan pertanyaan tersebut Saat tampil di podcast Impulsif milik bintang Youtube Logan Paul Dan bintang Manchester City itu memberikan jawaban yang malu-malu sembari tertawa Make my luck Salah satu pemandu podcast bertanya kepada Haaland Bisa membayangkan suatu hari nanti masuk Ring Tinju Dan menghadapi kilian Bape misalnya Tidak harus spesifik siapa Tawa Haaland pun meledak dan ia menjawab Tidak Kalau boleh jujur saya tidak terlalu suka bertarung Saya lebih suka berbicara Jadi itu tidak Haaland yang baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik versi PFA Memang jarang terlibat percekcokan dengan lawannya di lapangan Bahkan bomber asal Norwegia ini belum pernah mendapatkan kartu merah sepanjang karirnya Gelendang andalan Manchester City Rodri Merasa permainannya semakin meningkat ke level baru Berkat hadirnya Mateo Kovakik di squad Pebu Guardiola Rodri menjadi penentu kemenangan timnya di markas Seville United Selepas laga dia mengakui bahwa dirinya kini sedang berjuang Mengasah kemampuan mencetak gol di musim ini Setelah berduet dengan Mateo Kovakik di lini tengah The Citizens Saya sedang berusaha untuk meningkatkan insting mencetak gol Jika Kovakik bermain di samping saya Kovakik bisa lebih sering maju ke depan Ike Gudwan dan Kevin Debrin bermain lebih ke depan Dibandingkan saya Jadi saya perlu menutupi mereka Tapi sekarang dengan Mateo saya bisa lebih maju ke depan Ujar Rodri menjelaskan Bagi Rodri Kovakik adalah pemain cerdas yang bisa meningkatkan siapapun yang berada di sekitarnya Selain itu Rodri mengaku mudah berkomunikasi dengan Kovakik Karena ekscelesi itu bisa berbahasa Spanyol Dia adalah pemain berpengalaman dan cerdas Sungguh mudah bermain dengannya Dia memiliki kemampuan spesial untuk mematakan garis dengan bola Dan dia fasi dalam berbahasa Spanyol Jadi lebih mudah berkomunikasi dengan dia Lanjut Rodri menambahkan Pada akhir pekan lalu Manchester City meraih hasil yang sangat memuaskan saat menghadapi Seville United Pada pertanian yang digelar di Bromel Land tersebut City meraih kemenangan dengan skor 2-1 Namun untuk membawa pulang 3 poin tersebut City harus menunjukkan upaya yang tak sedikit Rapatnya pertahanan The Blades Membuat The Citizens harus bekerja keras demi menemukan ruang tembak Hingga akhirnya mereka sukses mencetak 2 gol kemenangan di babak kedua Menanggapi kemenangan tersebut Ruben Dias mengakui bahwa penampilan Seville di lagak itu benar-benar menguji kesabaran para pemain City Meski demikian Dias mengaku puas karena pada akhirnya City berhasil meraih kemenangan Yang sangat penting dan membawa mereka ke puncak kelas main sementara Liga Premier Inggris Kami menunjukkan banyak kesabaran Terutama untuk tidak merasa frustasi dan terus melakukan yang terbaik Kami terus memainkan permainan kami Dan selalu menjadi momen spesial dalam sebuah musim ketika Anda mampu melanjutkannya Dan mencari gol kedua setelah momen sulit Usai kebobolan satu gol Kami berhasil meraihnya dan itu sangat penting Ujar Dias di lansi dari laman resmi klub Terima kasih telah menonton!